Pihak BPBD Tanjung Jabung Barat mengimbau kepada para nelayan di Tanjung Jabung Barat untuk tetap waspada dan melengkapi APD, mengingat belakangan ini sudah memasuki cuaca ekstrim dan ombak laut yang cukup tinggi. Pada akhir tahun ini, cuaca ekstrim kerap terjadi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana ini menjadi fokus utama oleh pihak BPBD Tanjung Jabung Barat terhadap para nelayan. Para nelayan diminta untuk selalu waspada, agar dapat meminimalisir terjadinya nelayan tenggelam ketika sedang melaut. Kabit Kesiap Siagaan dan Sapras BPBD Tanjung Jabung Barat, M. Isya, mengatakan bahwa sepanjang tahun 2022 ini, kasus nelayan yang tenggelam justru menurun. Diketahui hingga saat ini hanya terdapat dua kasus nelayan yang tenggelam. Meski demikian, BPBD Tanjung Jabung Barat tetap mengimbau nelayan untuk tetap lengkapi pelampung ketika sedang melaut. Selain nelayan, nakoda kapal Speedboot juga diminta untuk melengkapi APD ketika sedang membawa penumpah. Untuk tahun ini, hasil dari rapat yang dilaksanakan oleh BPBD Provinisi melalui kabit resepsi hargaan. Jadi menurut bahwa untuk tahun ini, keadaan cuaca sangat sering. Itu terutama, om badin nelayan di pesisir perairan. Sehingga diminta kepada para nelayan agar terhati-hati dalam dijalankan aktivitas area. Selain itu, pihak BPBD Tanjung Jabung Barat juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk tetap waspada terhadap musibah longsor. Surya Porniawan, Cek TV, melaporkan.